Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali ini kita akan bermain One Piece Ultimate ya udah lama nggak main game ini sebenarnya gua emang belum rekan-rekan sih masih naik-naikin level aja ya sampai level segitu tuh 161 dan naiknya lumayan susah sih guys karena disini menurut gua sih ini naik-naikin levelnya masih lebih susah daripada naikin level di blog space ya Oke jadi video kali ini ya seperti yang kalian lihat ya mungkin di thumbnail udah ada kalau kalian enggak lihat tamen atau gimana enggak ada judul kalian lihat karakter gua berdandan seperti apa Trafalgar lawe kali ini kita akan review buah op-op nomi ya One Piece Ultimate salah satu buah epic buat kalian yang belum tahu bentuknya buah op-op gimana ini dia bentuknya Hai jadi gue ya lagi muter-muter aja ya farming lagi farming di Gorilla tuh lagi farming Gorilla itu jatuh aja gitu gua op-op gua kaget sih tapi ya begitulah kadang-kadang buah iblis itu nggak usah dicari ya guys muncul sendiri kalau kalian cari gitu kalian nggak akan pernah dapet ya Oh ya by the way itu buat kalian nanya ada mata di tengah-tengah tuh kayak siapa kaguya mata digidat gue tuh salah satu res ini ya namanya tri-tri-ayapa gitu bentar cek 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 ya ini dia tri-a-tripe Hai itu cuman nambahin efek Ken Busyoko doang sih udah itu doang tapi cukup op kalau kalian pakai buat TV karena gue udah coba karena Ken Busyoko jadi lebih lama gitu loh dan gue juga sudah mendapatkan lihat pedang cantik ini pedang apa ini ya salah satu pedangnya Zoro ya Waduh Ichimunji beuh keren ya sadis keren sih ini juga skill-skillnya eksklusif ya beda sama skill katana biasa yaudah nggak usah lama-lama lagi lah kita malah bahas yang lain ya kita mau bahas buah op-op nomi ya buahnya Trafalgar laut jadi buah ini punya enam skill ya yang pertama ada room ya tahu lah ya kita harus ngebuat room dulu namanya buah op-op ya seperti di animenya aja jadi mesti ngebuat room gitu dulu baru bisa kita bisa pakai skill-nya di dalam room itu lalu ada counter shock ini nanti kalian lihat kayak gimana lah ya lalu ada shambles shamblesnya cuma teleport doang sih lalu ada shambles bom lalu ada gamma knife dan mesh ini skill cukup op menurut gua sih nanti kita lihat kenapa ya ya udah kita akan coba langsung ya ke skill yang pertama ya room bentuknya seperti ini guys rum jadi gede banget sih cuman ya cukup lah ya kalau buat pvp sini sebenarnya kurang sih cuman ya gimana gitu harusnya sih diperbesar ya dan tingginya ini juga kayaknya enggak jauh-jauh banget sih tuh segitu doang tuh eh eh ya segitu doang sih tingginya tuh enggak jauh-jauh banget kok lalu di skill kedua tadi ada counter shock ya counter shock ini seperti ini guys jadi kita teleport ke musuhnya lalu kita nge-stune dia kayak gini ya BAM dan itu demeknya sakit sih lumayan lumayan sakit ya dan dia demek over time juga kalian lihat sendiri ya cukup sakit kalau menurut gua ya Padahal kalian bisa lihat sendiri status devil fruit gue disini baru 147 ya karena gue emang nggak pernah dapet devil fruit gitu dapetnya suke-suke lah siapa itu Wow ya begitulah guys ya orang-orang disini nggak beda jauh lah block space tuh kejar lagi gua mengajar emang nih orang nih kita hajar yuk kita hajar dia come here come here you there come here dia kabur deh diem ya temen-temen oh oh dia kesini dia kesini oh dia kesini dia kesini omae wa mou shindeiru titan sukemes nani oh halnya itu over power dia punya yoru dong a few moments later oke teman-teman karena kita digangguin tadi ya sama orang nggak tahu tuh udah punya yoru dia luar biasa sih oh ya by the way udah udah ada update baru ya yang yoru ya tapi karena agak nggak mungkin gitu mendapatinnya gua gimana coba ngelawan itu susah banget nggak bohong kalian coba cari di YouTube deh kalau ada yang ngelawan ya itu semacam red boss sih dan itu parah banget darahnya banyak banget dan sekali gebuknya gua mati langsung padahal darah gua lumayan ya enggak sih nggak lumayan sih pada kecilnya sebenarnya event gua cuma 196 ya cuman ya untuk yoru nantilah ya kalau gua udah punya dapat buah yang enak gitu merah-merah atau pika-pika mungkin ya baru abis itu kita bisa ya untuk mendapatin yoru itu aja kemungkinannya cuma satu banding seribu guys 1 banding seribu nggak dapetin yoru ngelawan mihawk ya wuuh gua nggak tahu deh sesusah apa itu dapetin bambu yang 1 per 80 aja susahnya setengah mati lama gimana 1 per seribu oke udahlah kita lanjut aja ya tadi pertama udah counter shock ya lalu di skill kedua ada shambles shambles itu kayak cuman teleport sih misal dari sini ya kita mau ke pohon ini nih shambles udah gitu doang untuk pvp ini OP sih tapi cooldownnya nggak nggak cepet-cepet banget ya lumayan 5 detikan lah lalu di skill yang ketiga ada namanya shambles bom ini kenapa jalan gua lucu banget ya ada oke skill yang keberapa tadi tuh gua jadi lupa tuh skill keempat shambles bom kalian lihat kepalanya dia ya eh eh kalian lihat kepalanya ya tadi kan kalau shambles teleport gitu kan ya kalau shambles bom kepala dia kita teleport nih gua teleport lalu jadi bom dan meledak itu damagenya sakit lumayan ya tadi kalian lihat 800an dan dia damage overtime lagi tuh kebakar lagi ya jadi ini buat kalian combo enak banget sih kalian Q lalu kalian bom dan ada satu skill lagi ya skill yang kelima guys gamma knife kalian inget nggak yang pas Trafalgar Law nusuk gamma knife ke Doflamingu yang ngerusak organ itu loh nah itu juga sama jadi seperti ini ya gamma knife bam wah wah gila sakit ya lumayan lu lihat damage overtime nya 89an gitu lebih besar daripada yang bom ya kalau yang bom cuma 40an damage overtime nya tapi bom meledaknya tuh sakit 800 jadi semua skill hampir semua skill yang OP itu damage overtime ya jadi sakit sih kalau kena lalu skill yang terakhir ke 6 itu adalah MES skill signature nya Trafalgar Law ya kalau kalian tahu dari pertama kali kalian ketemu Trafalgar Law dia bisa ngeluarin hati orang gitu loh dan hatinya itu bisa disimpen gitu disini juga sama ya kita bisa keluarin hati orang ya coba kita keluarin hati dia NANI itu dia hatinya kalian lihat hahaha ada hatinya kita bisa ngeluarin hati dia dan itu ngedamack 50% dari darah dia ya selalu 50% dari darahnya dia jadi kalau misalnya darah dia 10.000 damage nya 5.000 nanti kita coba ke lawan yang lebih tinggi ya kalau kalian gak percaya jadi ini bener-bener selalu 50% itu yang menurut gua OP sih apalagi kalau kalian PvP ya seperti yang kalian lihat pas gua PvP sama orang tadi pertama kali ya langsung mau mati dia kalau gak punya Yoru dia mati tuh sayang sekali dia punya Yoru ya sekali tebas ninggal gua oke sekarang kita akan coba untuk ngelawan monster yang lebih kuat lah ya Gorilla King ini ini kapan update bot ya ini naik sampan dulu bisa gila ini lama banget temen-temen mana susah banget dibelokin lagi ya oh iya nanti abis kita ngelawan Gorilla King kita coba untuk ngetrol-ngetrol orang ya karena ini buah enak buat ngetrol sih karena kita bisa shambles kan hahaha kita bisa pindah tempat sama dia ya jadi kita kumpulin momen dulu abis itu kita pindah tempat sama mereka oke kita akan coba untuk ngelawan Gorilla King ya karena Gorilla King sebenernya agak kuat sih wow 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 easy easy oh my god hampir mati gua baru masuk masa mati jadi kita akan coba untuk kombo dia ya counter shot bomb kabur kabur udah biar harusnya meledakan lihat damage overtime nya keluar terus tuh lalu kita gamma knife damage overtime nya sih yang asik sebenernya ya kita coba mesh ya mesh kalian lihat damage nya 7000 jadi seperti yang gua bilang tadi ya selalu di 50% damage jadi ya cukup OP ini skill ya sesuai namanya ya OP OP no me skill ini OP banget wah gimana coba tuh deh disitu gua kesini deh nah kesitu kita kasih bomb dulu ya dulu kita shot bawa knife shambles oh tidak tidak gua gagal shambles hahaha susah pake shambles nya temen temen oke kita coba lagi kita coba lagi combo lagi shambles bom counter shot meledak wah kena lalu kita gamma knife aduh kadang-kadang gua gak ngerti deh yang gamma knife tuh kadang-kadang bisa kadang-kadang gak aneh kita bom lagi aja deh counter shot aduh kenapa tuh hmm kayaknya gak kalo ketahan pohon gini gak bisa deh apa gimana gitu ya gua kayaknya kena pohon gitu makanya gak bisa ow mengajar kau kita ledakin counter shot kelar ya padahal darah dia 17.000 lu berapa tadi tuh kita coba lihat darah dia berapa ya disini darahnya cukup cukup gede lu temen temen dia ini berapa tuh 17.000 lah ya 17.000 lah ya sekitar segitulah ow 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 mamamia oke temen temen sekarang kita akan coba untuk nge troll ya eh kepalanya jadi bom hahaha kepalanya jadi bom mau kemana kamu eaah mau kemana kamu hahaha makan ini gak mau knife udah pasti mati tuh ya bye bye wow 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 oke oke kita akan shambles dia aww sakit banget ada yang pake goro pula kita akan nge troll mereka ya wow jantungmu ku ambil uh look at that damage mati kau sama knife aww aww oh my god emang susah sih temen temen pake OP OP ini ya bisa cuman agak susah gitu loh apa emang gua cukup ya hatu dan mereka what aduh gak kena aww aww emang kau doang yang bisa mana tuh orang ini kita mau nge troll malah kita yang di troll udah udah pindah 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 apa ini ini besar banget ya korum gua kecil ya teman-teman kalian lihat rum dia ya rum dia besar bener apa bisa ditahan ya enggak kok rum dia gede banget ya apa level udah gede kali ya ngapain kamu oh darahnya 7.000 temen-temen kita ambil darahnya oh udah apa kita bisa ngelawan dia kita gak kasih dia berdiri ya enggak berdiri loh enggak boleh berdiri ah ha ha gorau orang tadi tuh inversely Kabur Udah lah ya Udah pergi lah ya Udah udah Ngamuk di campur Kabur aja temen-temen Itu Orang-orang level 3 Pada nge-troll semua ya Kita masih Enak bawang Gak usah main-main dah Ow Udah A few moments later Oke teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini ya Gue niatnya mau nge-troll Tapi malah gue yang di-troll ya Aduh Emang belum jago sih gue main game ini ya Nanti deh Kalo gue udah max level ya Dan gue udah Naikin level devil menurut gue Gue akan coba untuk nge-troll orang ya Kayak tadi Oke udah teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Kena subscribe itu gratis Jangan lupa nyalain Lonceng notifikasinya Jangan lupa share ke teman-teman kalian Special kita semakin berkembang And see you guys in the next video Bye-bye Ciao Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!